bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali kita dengan saya didit ekzar yang mana kali ini mencoba akan memaparkan kegiatan AKM dan sebelum saya masuk ke kegiatan AKM ini jangan lupa like and subscribe serta bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bidang pendidikan baik kita masuk jadi membahas tentang AKM ini yang dimana sekarang menjadi tren untuk sekolah-sekolah dengan tujuan untuk melihat kualitas setiap sekolah yang ada di Indonesia dan kali ini saya akan coba memberikan beberapa info yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan AKM yang dilaksanakan oleh pus pendik kementerian pendidikan dan kebudayaan yang saat ini sudah memberikan informasi melalui media online dan teman-teman guru bisa menggunakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan AKM serta menjawab beberapa soalnya baik langkah pertama kita membuka di Chrome kita ketik assessment assessment kompetensi minimum dan kita pilih adalah hasil n push pendik kandikbudgoid nah tampilan dan pertamanya seperti ini kalau di di HP kalau di laptop juga mengikuti gambar sesuai dengan layarnya jadi disini ada beberapa tampilan dimana beberapa video yang berkaitan dengan AKM nanti bapak ibu tinggal membacanya dan disini ada archive file yang dimana file ini bisa didownload yang berkaitan dengan lembar tanda jawab AKM seputar AKM ya tanda jawab seputar AKM atau assessment kompetensi minimum yang file kedua ini adalah AKM file AKM dan implikasinya dalam pembelajaran yang bentuknya PDF oke baik kita lihat kita klik yang garis tiga ini untuk melihat apa saja domain domainnya ya disini ada assessment nasional kita klik nah assessment nasional ini ini ditampilkan ada tiga bagian yaitu saat kita klik apa itu AKM kemudian video sosialisasi yang tadi itu dan file-file AKM jadi yang tadi saya pikir ini eh salah kemudian ada contoh soal nah contoh soal itu disini ada tiga bagian dari AKM ada numerasi ada literasi teks fiksi dan literasi teks informasi untuk numerasi itu lebih berkaitan dengan perhitungan website tentang gilangan geometri dan pengukuran aljabar data dan ketidakpastian sedangkan untuk literasi teks fiksi itu mengarah kepada menemukan informasi memahami mengevaluasi dan merefleksi ini bagian-bagian dari literasi teks fiksi dan literasi teks informasi nah di dalam AKM itu sendiri terdapat beberapa level pembelajaran level pembelajaran ini itu ada enam ada level satu yaitu kelas satu dan kelas dua level dua itu kelas tiga dan empat level tiga kelas lima dan enam level empat kelas tujuan dan empat level lima kelas sembian dan sepuluh dan level enam kelas sebelas dan dua belas nah setiap setiap level ini memiliki jumlah soal yang berbeda-beda setiap level ini memiliki jumlah soal yang berbeda-beda jadi nanti ketika kamu masuk menjawab soal itu saat tes uji coba ini soalnya yang kelas delapan karena SD SMP dan semua berbeda jumlah soalnya ya nah untuk masuk ke dalam soal itu bisa langsung kita pilih ya kita tinggal memilih yang mana level berapa kita ini ya kita uji coba kita ayo coba AKM nah disini akan ada tampilan ada dua ada literasi ada numerasi ya numerasi tadi saya bilang itu berkaitan dengan matematika sedangkan literasi ini mengarah ada dua ada yang fiksi dan ada yang informasi nah jenjang yang kita bisa pilih ada tiga macam SDI yang pertama yang kode SMP dan ketiga SMA jadi kita klik salah satunya kalau kita anggaplah kita klik numerasi nah ketik numerasi kita klik jenjang sekolah apa yang anak sekalian atau bapak ibu bisa memberikan uji coba ini karena saya SMP saya coba SMP baru oke lanjutkan nah disini sudah ada login jadi ini sudah ada username dan login yang sudah disediakan oleh pihak ini dikut untuk digunakan ya saya login pangkilan seperti ini ini pangkilan dari titiknya kita sudah login nah tokennya ini token di atas yang digunakan sebentar untuk masuk ke dalam soal uji coba nah jadi konfirmasi data yang dilihat konfirmasi data sekian-sekian demi setiap apa apakah kelakuan perempuan ya nah kemudian eh ketik nama 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 peserta yang menjauh soal ini jadi siapa namanya dan kemudian men menentukan tanggal lahirnya hari ya hari bulan dan tahun nah setelah itu token yang tadi ada sedang di copy baru ditempel dipaste disitu tempel disini baru submit ya kita contoh contoh saja kita copy dulu tokennya ya selalu kita klik lama saling setelah itu kita taruh di token kita klik lama tempel selanjutnya kita tempel ini contoh eh saya saya yang lahir satu selanjutnya hari kita lihat dia contoh dari satu lalu kita sudah klik 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 kalau saya coba informasi ini dan aku tesnya ini nama tesnya generasi SMT status tesnya tes baru aku tesnya itu jam 14.37 lalu 18.00 dan kalau kasih waktu tesnya hanya 60 menit atau satu jam kalau sudah kita mulai selesai untuk soal seperti ini jadi nomor satu itu sepertinya dan ada waktu yang di waktu ini akan berjalan terus waktu yang akan berjalan terus selama 60 menit dan akan berhenti dan kalau soal itu dijawab dengan sesuai dengan waktu sebelum selesai ini maka itu belum salah tapi kalau waktu sisa waktu sudah atau pas 0 soal masih ada berarti yang sendiri akan berikut itu nah kita mau tahu berapa soal sih yang ada di di jawab itu ya kita lihat di sebelah kanan warna biru ini tanda kotak empat kotak tipik klik nah ini daftar soal nomor 13 ya oke nah ini ada beberapa pertanyaan seperti ini ini dibaca baik-baik dibaca baik-baik ini informasi yang kemudian silahkan di klik salah satu item jauhan yang benar nah kalau kita sudah selesai dijawab baru kita klik yang warna gitu ya kalau warna enak ini kita kembali karena kita kembali mungkin ada yang kita tidak bisa ragu jawab atau oke kita merupakan jawabannya ya tapi kalau ketiga-tiga berani menjawab yang saya pilih yang warna kuning tidak ada kuning yang kita pilih dari empat ini ya jadi warna biru itu untuk menyebutkan ini jadi masih soal yang apa pengantar yang sama inilah pengantarnya sama hanya model pertanyaannya itu itu yang berbeda nah inilah keunikannya dari soal AKM jadi pernyataannya masih bahkan sampai enam tujuh kali eh pernyataan ini yang kemudian diubah biasanya model pertanyaan nah nah jadi kita sudah tentukan kita baca makanya kuncinya adalah kita baca baik-baik dulu eh pengantar itu baru kita bisa menjawab soal-soalnya kita klik lagi di bawah contoh selanjutnya saya jawab sampai selesai ya ini semuanya saya tidak tahu jumlahnya apa hanya saya klik saja ya kita jawab juga ada orang tulisnya ya eh saya next 15 15 nah ini ya nah ini saya sarankan kalau bapak ibu tidak bisa eh mengarahkan anak-anaknya menjawab soal itu pakai handphone eh silahkan buka di laptop tapi kalau dia laptopnya handphone juga bisa kita ini ini pasangan ya pasangan ya yang 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 tersebut tidak yang lain tidak - saya selamat menikmati 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 selamat menikmati